Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Mbak Widya mau memimpin doa Terima kasih ayo Mbak Widya silahkan dipimpin teman-temannya Mari teman-teman kita berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Sudah Bu Terima kasih Mbak Widya Mbak Widya hebat sudah berani pimpin doa Kita kasih jempol ya G-O-O-D-G-O-B Good job Oke sip Nah sebelum kita belajar Bu Guru juga akan mengajak kalian untuk bernyanyi Nah kita tadi sudah selesai Menyanyikan bersama ya lagu Garuda Pancasila Lalu nanti kita akan belajar apa saja sih Bu Guru Nah Bu Guru akan sampaikan dulu tujuannya Nanti setelah kita selesai belajar Harapannya kalian itu nanti sudah bisa beberapa hal-hal ini nih Yang pertama nanti kita akan melakukan percobaan Nah setelah melakukan percobaan Nanti kita bisa membuktikan Sifat-sifat bunyi merambat ya dengan benar Selain itu kita juga nanti akan belajar tentang teks ya Nanti ada sebuah teks paragraf Lalu setelah itu kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung Dan setelah itu kita buat menjadi peta pikiran ya Sudah siap belajar teman-teman hari ini? Siap 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 Oke sip Agar kalian lebih konsentrasi Bu Guru punya tepuk nih Beri klep 3 Dung Oke Terima kasih teman-teman Nah Bu Guru punya sebuah video Dari mana ya bunyi itu berasal Sebelum Bu Guru tayangkan videonya Ada yang tahu Asalnya bunyi Benda yang dipukul Benda yang dibukul Benda yang bergetar Benda yang bergetar Sip Hebat Hebat Coba kita cek dalam video ini Apakah benda yang dipukul Ataukah benda yang bergetar Nah Tadi ada yang jawab Dari mana asal bunyi Betul ya Bunyi itu berasal Dari benda yang bergetar Nah Sekarang Kalau bunyi itu sudah bergetar Sumber bunyinya sudah bergetar Lalu bagaimana ya Bunyi itu bisa sampai ke telinganya kita Bagaimana kalau loncengnya itu tidak digoyang Apakah kita bisa mendengar bunyi? Tidak Tidak Ya betul Dengar bunyi kalau loncengnya tidak digoyang Ada tiga sifat bunyi yang guru sajikan Tetapi kita akan bahas satu dulu ya Pertama Kita akan baca tentang Bunyi membutuhkan media Untuk merambat Media itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu media? Artinya apa? Bantu Sip Perantara Sip Hebat betul Jadi bunyi itu bisa sampai ke telinganya kita Harus ada perantaranya Nah biar kita tahu Kita akan melakukan percobaan Kita akan melakukan tiga percobaan Bu guru Kan percobaannya banyak sekali Nah tenang Tenang Hari ini Percobaannya ini ada tiga Tetapi Akan bu guru bagi Masing-masing siswa di rumah Nanti hanya melakukan satu percobaan ya Biar kalian semuanya tahu hasil percobaannya Masing-masing percobaan Harus ada siswa yang berani untuk Memberi tahu Mempresentasikan kepada teman-temannya Hasil percobaanku yang pertama hasilnya begini Yang kedua hasilnya begini Yang ketiga hasilnya begini Jadi semuanya nanti akan tahu hasil percobaannya Nah kalau sudah melakukan percobaan Nanti membuat laporan Sekarang bu guru ada videonya Kita simak bersama videonya ya Sudah siap menyimak videonya? Nah itu dia tadi Percobaan 1, 2, dan 3 Nah sekarang silahkan kalian lakukan Terima kasih teman-teman Alhamdulillah 30 menit sudah berlalu Sekarang Dari percobaan 1 Siapa yang berani untuk menyampaikan hasilnya? Saya bu guru Mbak Nurul, Mbak Umti berani Ayo Mbak Nurul silahkan Teman-teman diberitahu hasil percobaannya Terima kasih Mbak Umti Ya hebat Mbak Umti sudah berani Kita kasih jempol ya Kita kasih good job untuk Mbak Umti G-double-O-D-G-O-B Good job Good job Dari percobaan itu Kita bisa mengambil kesimpulan Dari 3 percobaan itu ya Sekarang kita ambil kesimpulannya bersama-sama Tadi percobaan yang pertama Mbak Umti Percobaan yang ketiga Mbak Suhati Medianya apa tadi Mbak Suhati? Air bu guru Air atau benda cair suaranya terdengar? Terdengar Terdengar Oke berarti Dari ketiga percobaan yang sudah kita lakukan Berarti bunyi itu ternyata bisa merambat melalui media Apa saja tadi? Udara Benda air Benda cair Iya sip Hebat Bunyi itu ternyata bisa merambat melalui 3 media Ada media benda padat Benda cair Dan benda gas Oke sip Nah sekarang Bu guru mau tanya nih Dari benda padat Benda gas Dan benda cair Dari ketiga media ini Media apakah yang paling cepat untuk merambat bunyi? Kira-kira kalau melalui benda padat Benda gas sama benda cair Yang paling cepat sampai ke telinga Benda apa dulu ya perantaranya? Padat ya bu guru Padat ya bu guru Ada jawaban lain? Mungkin gas ya bu guru Aku belum tahu Aku belum tahu Ada sebuah hasil percobaan Media yang paling cepat untuk merambat bunyi Bu guru punya tabel Nah kita bisa lihat Dari cepat rambatnya bunyi nih Berarti yang paling cepat itu Adalah benda padat Baru kemudian benda cair Baru yang terakhir Yang paling lambat itu Ternyata melalui benda gas Sekarang bu guru punya Gambar Gambar siapa ini yang melayang-layang ya? Terlambat 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 sekali Dia juga berada di ruangan Hampa udara Ada yang tahu artinya Hampa udara? Tidak ada Hampa udara Iya Hampa udara itu Keadaan ruang yang hampa Hampa itu yang tidak ada Tidak ada udara bu guru Ya tidak ada materi ya Tidak ada materi Sehingga tekanannya kecil Dan astronomi bisa melayang Lalu bagaimana dengan bunyi disana bu guru? Kita tidak bisa mendengar suara Kalau tidak menggunakan alat bantu Kali ini bu guru punya Sebuah video Ada yang tahu? Main alat musik? Iya betul Memainkan alat musik Kalau alat musiknya dimainkan Adakah suara yang keluar? Ada bu Seperti apa suaranya? Kita cek dulu videonya Ada yang tahu Alat musik apa itu tadi namanya? Garantung Pago Garantung Iya betul Mbak Ruchi Nah salah satu sumber bunyi Itu berasal dari alat musik Termasuk tadi Alat musik garantung Nah biar kita lebih tahu Tentang alat musik garantung Kita akan membaca teks Tentang alat musik garantung Dari Sumatera Utara Nanti setelah kita membaca Kita akan menemukan gagasan pokok Dan gagasan pendukungnya Dan disajikan dalam peta pikiran Oke Nah sekarang Bu guru sajikan Tekstnya Di modul Dan LKPD kalian juga sudah ada Tapi sebelumnya Kita akan baca bersama-sama Terlebih dahulu Alat musik garantung Dari Sumatera Utara Oke Terima kasih teman-teman 5 menit sudah berlalu Nah setelah kita membaca Tentang alat musik garantung Dari Sumatera Utara Kita akan menemukan Gagasan pokok Dan gagasan pendukungnya Lalu kita akan Sajikan dalam bentuk Peta pikiran Yang pertama Paragraf pertama Ada yang berani Oke sip Umti Terima kasih banyak Kita kasih good job Untuk Mbak Umti ya G-double-O-D-G-O-B Good job Good job Terima kasih Mbak Umti Sekarang untuk paragraf kedua Siapa yang berani Ayo Mbak Yuni Tunjuk tangan Oke Mbak Yuni Silahkan Peta pikiran untuk paragraf kedua Oke Sip Mbak Yuni Kita kasih good job Untuk Mbak Yuni G-double-O-D-G-O-B Good job Good job Nah Dari Bacaan alat musik garantung Tadi Bu Guru mau tanya Yang pertama Asal alat musik garantung Dari mana ya Asalnya Dari Sumatera Utara Oke sip Mbak Yuni Dari Sumatera Utara Ternyata teman-teman Ternyata teman-teman kelas 4 Sudah bisa menentukan Gagasan pokok Gagasan pendukung Lalu sudah bisa Menentukan informasi Yang terkandung juga Hebat Sip sekali Nah Maka dari itu Kita akan menyimpulkan Hari ini Apa saja sih Yang telah kita pelajari Ada yang berani Mengungkapkan Belajar apa saja Kita hari ini Yang pertama Kita belajar tentang apa ya Lalu kita juga tadi Sudah menentukan Gagasan pokok Dan pendukung Serta yang terakhir Kita belajar tentang Mencari informasi penting Dari sebuah bacaan Nah Teman-teman Itulah tadi Materi kita hari ini Nanti setelah Meeting kita selesai Kalian akan mengerjakan Soal evaluasi Bukuru akan share Nanti soal evaluasinya Melalui Google Form Bukuru share di WA Group ya Jangan lupa dikerjakan Kapan terakhir Bukuru Hari ini Harus dikerjakan Jadi setelah Bukuru share linknya Kalian langsung Kerjakan soalnya Biar tidak tertunda-tunda Biar kalian tidak lupa Siap Teman-teman Oh Sip Nah Itu saja Materi kita hari ini Sebelum nanti Bukuru tutup Ada yang mau bertanya Terlebih dahulu Atau tidak Adakah yang ingin bertanya Untuk pengumpulan tugasnya Sampai jam berapa Bukuru Oh ya Bagus Mbak Widya Mengingatkan Untuk pengumpulan tugasnya Hari ini Kita Soal evaluasinya Bukuru tutup Waktunya sampai Jam 8 malam ya Jadi untuk yang Mengerjakan Lebih cepat Lebih baik Sebelum jam 8 Siap Siap Bukuru Terima kasih banyak Teman-teman Nah Apakah kalian Belajar hari ini Senang Atau sedih Atau bingung Bukuru mau tanya dulu nih Pembelajaran kita hari ini Senang Bukuru Senang 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 Bukuru Kenapa kalian senang Belajar hari ini Apa yang membuat Kalian senang Banyak percobaan Banyak percobaan Betul Masyarakat Ilmu yang baru Dikasih banyak Musik Berantung Berantung Mendapatkan Ya Nah Tadi sudah melakukan Banyak percobaan Ya Sudah Mendapatkan Banyak informasi Juga ya Kita tambah ilmunya Tambah wawasannya Nah Baik Ya teman-teman Pembelajaran kita hari ini Selesai Sebelum Bukuru tutup Bukuru mau no'af dulu Apabila banyak kekurangan Lalu Bukuru tutup Oh iya Ada yang mau pimpin doa dulu Sebelum kita tutup Ya Doa Sesudah belajar Siapa berani Mbak Suhati berani Ya berani Bu Hebat Ayo Mbak Suhati Pimpin teman-temannya Mari teman-teman Kita berdoa Bersama-sama Berdoa Mulai Berdoa Selesai Terima kasih Mbak Suhati Bukuru kasih dua jempol Terima kasih ya Enak-enak Sudah mau belajar hari ini Kalian semuanya hebat Kalian semuanya Sudah mau berkonsentrasi Mau menambah ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati